Pemirsa seorang perampok dan dua penada akhirnya berhasil ditangkap Tim Pores Metro Jakarta Utara. Perampokan dengan sasaran wanita lansia sebelumnya terjadi di halaman parkir komplek protokohan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa handphone, tali rafia, serta sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku. Perampokan terjadi saat korban berinisial D, hendak masuk ke mobilnya usai berbelanja di Market City. Pelaku tak segan membukul kepala korban, serta mengikat lahir korban menggunakan tali rafia. Pelaku utama dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara dua pelaku penadah barang curian dikenakan 480 KUHP, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.